Saudara putri kedua dari Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura Kabupaten Mempawah melaksanakan resepsi pernikahan yang berlangsung di jalan sepakat desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan ini menampilkan seni budaya tradisi Madura salah satunya yakni penyerahan satu ekor sapi dari mempelai pria ke mempelai wanita Hayatun Nulus Putri kedua dari Bapak Usman Alatas dan Ibu Mai Saro dengan Muzamil Putra keempat dari Bapak Marzuki dan Ibu Asmani melaksanakan resepsi pernikahan yang berlangsung di kediaman Ketua IKBM Kabupaten Mempawah yang berada di Beberapa seni budaya tradisi Madura dalam resepsi pernikahan ini ditampilkan seperti penyerahan satu ekor sapi atau disebut dengan alamar sape atampar samper yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai simbol atau cindramata suatu ikatan antara kedua belah pihak Selain itu terdapat juga penyerahan yang merupakan tradisi seperti pisang, pinang, kelapa, dan padi yang merupakan simbol ketahanan pangan untuk menjamin kehidupan kedua mempelai ini juga merupakan tradisi Madura Tarian khas Madura, Sandur Madura, dan Saweran Tradisi ini sengaja ditampilkan untuk diperlihatkan dan mengenalkan kepada masyarakat tentang budaya Madura Konsep seni budaya tradisi Madura Hal ini dilakukan untuk mengorbitkan tradisi Madura agar dapat dilestarikan di Kabupaten Mempawah Jadi budaya konsep pangan kemudian Madura Kebetulan kami selalu ketika di Kabupaten Mempawah Kami ingin mengorbitkan tradisi ini agar orang-orang kami bisa memelestarikan khususnya di Kabupaten Mempawah Hati mengerak dikata Kabupaten Mempawah Dan juga Ketua Muslimah NU Kabupaten Mempawah Mengucapkan selamat yang menempuh hidup baru kepada Ketua IKBM Kabupaten Mempawah Mudah-mudahan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawada warahmat Dalam rangkaian resepsi pernikahan ini Pihak Tuan Rumah yang merupakan Ketua IKBM Kabupaten Mempawah Juga mengundang semua etnis yang berada di Kabupaten Mempawah Juga mengundang semua etnis yang berada di Kabupaten Mempawah